Baik, teman-teman, kita akan membahas mengenai reading text, membaca teks bahasa Inggris. Nah, di sini kita belajar juga nanti listening, pronunciation, mendengarkan dan melafalkan bunyi kata-kata bahasa Inggris, dan juga kita belajar sedikit mengenai gerund dan to infinitive. Ingat, jelasan saya mengenai gerund dan to infinitive. Gerund adalah kata kerja yang ditambah Ing, tetapi nanti posisinya menjadi kata benda. Nah, to infinitive adalah kata kerja yang di depannya didahulai dengan kata Chu, ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Bedanya, dari kelas katanya Gerund menjadi kata benda, to infinitive tetap kata kerja. Yang kita harus pahami adalah kata kerja yang di depan Gerund dan kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Kata kerja yang di depannya, bukan gerundnya yang kita hafal, tapi kata kerja sebelum gerund dan sebelum to infinitive. Yang mana kata kerja yang ditambah gerund, dan mana kata kerja yang ditambah to infinitive. Nah, kita juga membahas bagaimana sebuah teks dalam bahasa Inggris, kita kaji dan cara menjawabnya nanti. Oke, ya, saya akan share screen dulu. Tekstnya hari ini mengenai... Sebentar, saya akan buka dulu filenya. Oke. Ya, kita sekarang membahas mengenai Gerund and to infinitive. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, belum terlihat ya. Belum ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sebentar ya. Oke. Kita charge dulu laptopnya. Ya, saya akan share screen dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, baik. Modern myth. Ya, berarti mitos-mitos yang modern-modern artinya sampai sekarang kita masih mengenal mitos tersebut ya. Oke. Mana ini? Ya. Ada pertanyaan sebelum kita ke teksnya ya. Ke teks utamanya. A myth is a popular story that sounds believable but isn't true. Jadi, sebuah mitos adalah cerita yang terkenal atau yang cerita yang dikenal oleh masyarakat secara luas yang nadanya itu atau yang cerita tersebut sepertinya bisa dipercaya, tapi itu tidak benar. Itu ya, itulah mitos ya. Ya, cerita yang secara turun-temurun diceritakan oleh nenek moyang kita sampai sekarang, tapi itu tidak benar. Oke, are these two statements, myths, or truths? Nah, ada dua pernyataan di sini, guess ya, kita menebak ya. Fortune cookies were invented in China. Kue keberuntungan itu diciptakan atau dibuat di China awal mulanya. Benar atau tidak? Nanti kita bahas di akhir ya. Refried beans are fried twice. Ini adalah nama makanan adalah Refried beans are fried twice ya. Oke, beans itu Kacang ya. Kacang yang digoreng ulang atau nama kacang refried itu digoreng dua kali. Itu mitos atau truth ya. Myth or truth. Tapi kita nanti answers are on the last slide. Nanti di slide terakhir kita akan menemukan jawabannya. Nah, kita kesini dulu. Do you know any myths? Tell one to your partner. Jadi, kita mungkin di Indonesia banyak tahu ya. Mitos-mitos yang diceritakan oleh orang tua kita dan orang tua kita juga dulu diceritakan oleh nenek moyang kita. Nah, jadi kalau kamu punya tentunya ceritakan apa yang kamu tahu atau siap kamu dapatkan dari orang tua kamu atau orang-orang sekitar kamu. Oke. Have you heard that keeping batteries in your refrigerator will make batteries stronger? Nah, yang saya bilang tadi kita juga disini saya ingin belajar sedikit mengenai saya bikin quencher-nya dulu ya. Warna merah saja lah. Oke. Lihat disini, keeping. Jadi, dari sini kita tahu kacang keeping adalah sebuah gerund. Gerund ini bisa berfungsi sebagai objek. Jadi, objeknya itu adalah dead keeping batteries in your refrigerator. Nah, ini adalah sebuah objek. Dari kata keeping batteries in your refrigerator, menyimpan baterai di kulkas akan membuat baterai tersebut bertahan lama. Jadi, keeping ini, gerund, dari sini kita tahu gerund atau verbing bisa menjadi subjek atau objek karena dia menjadi kata benda. Kata benda kan subjek atau objek. Oke. Or, that swallowing gum is bad for you because the gum size in your system for seven years? Atau, apakah dengan menelan permen karet tidak baik atau tidak buruk? Maksudnya, menelan permen karet buruk buat kesehatan kita karena permen karet tersebut bertahan di sistem pencernaan kita selama tujuh tahun. Itu mitos ya. Jadi, dari sini kita memahami mitos-mitos di Inggris juga dan juga belajar mengenai gerund. Lihat disini, gerund subjektif. Ini juga, swallowing gum, ini adalah sebagai subjek. Swallowing gum is bad for you. Keeping batteries in your refrigerator will make batteries stronger. Jadi, kita sudah paham bahwasannya verbing atau gerund bisa berasal di depan kalimat sebagai subjek atau di belakang kalimat sebagai objek. Most everyone knows this myth and many people enjoy it all in them. Kebanyakan orang mengetahui mitos-mitos yang tadi yang disebutkan ini dan banyak orang-orang senang menceritakannya kembali. Tapi, what most people don't know is that these stories aren't true. Tetapi, kata yang banyak orang juga yang tidak tahu bahwasannya, cerita-cerita ini tidak benar atau hanya mitos. In fact, ini juga kita enjoy karena ini yang saya bilang. Kata kerja enjoy harus diikuti oleh Jared. Bukan enjoy too little, tapi enjoy retailing. Enjoy cooking festival. Enjoy eating meat. Jadi, kata kerja enjoy diikuti oleh Jared. Nyatanya, katanya, yang saya bilang tadi ini sebagai subjek di sini. Storing baterai at room temperature is best. Menyimpan baterai di ruangan bertemperatur itu paling baik. Jadi, storing baterai at room temperature, storing di sini Jared berfungsi sebagai kata benda dan sebagai, berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini. Subjek to be compromised. And swelling gum doesn't seem to hurt the body. Dan, ini juga ya. Swalling gum, ini adalah sebagai subjek di kalimat ini. Berarti Jared ini, swalling gum ini adalah sebagai subjek. Swalling gum doesn't seem to hurt the body. Dan, katanya, kebenarannya, yang tadi katanya menelan permen karet itu bertahan di pencernaan selama tubuh tamis, tidak benar. Karena, katanya, menelan permen karet itu tidak menyakiti tubuh. Demari, tubuh kita akan mencerna permen karet tersebut sama seperti mencerna makanan. Jadi, menyimpan baterai dalam kulkas, menelan permen karet itu buruk bayi kesehatan itu tidak benar. Oke, kita lanjut. Bagaimana yang menanyakan ini? Di New York City, di kota New York, baby alligators are flush down toilets and learn how to survive in Syria. Katanya gini, di kota New York katanya, bayi-bayi buaya disiram atau dialirkan dari toilet, dan bayi-bayi tersebut belajar untuk tetap hidup di pembuangan air, atau di selokan. Mitos atau fakta? Ya, hal itu mitos katanya. Karena secara resmi, katanya, pemerintahan New York City, pemerintahan di kota New York berkata, mereka tidak pernah menemukan seorang bayi buaya atau buaya di selokan atau pembuangan air, karena kecil. Alligators can stand living in seaward condition. Dan katanya, alligators buaya-buaya tidak bisa bertahan hidup di kondisi selokan yang seperti itu, yang sempit. Clearly, nyatanya, it's not always easy to tell myth is true or not. Tapi nyatanya, katanya, tidak mudah memberitahukan kepada orang apakah mitos itu benar atau tidak. Nah, lihat di sini, kita belajar sedikit ya, sebelum ke kalimat yang lain. Learn how to. Ingat, ketika ada how, pasti di sini to infinitive, bukan verb in. How to study, how to survive, how to swim, how to make a cake. Jadi, ingat, how diikuti oleh to infinitive. Okay, can stand. Ingat, ketika ada kata can stand, artinya tidak bisa bertahan, diikuti oleh verb in. Can stand working many hours, can stand living in the suburb, can stand quit smoking. can stand quitting for smoking. Jadi, can stand dikuti oleh verb in. Atau jarum, can stand. Okay, ini juga easy to tell. Kalau ada kata kerja, pasti dikuti kata sifat. Easy to tell, hard to tell, difficult to tell. Jadi, ketika ada kata sifat, diikuti oleh to infinitive. It's hard to believe, it's hard to tell you, it's easy to make a cake. Nah, kata sifat diikuti oleh to infinitive. Nah, di sini kita masuk kalimat selanjutnya. Checking the popular website Snopes, that comes is one way to uncover the truth. Dari sini kita ketahui, verb in di sini adalah sebagai kata gerund atau kata benda. Jadi, diartikan seperti ini. Mengecek website yang terkenal, yakni snopes.com, adalah salah satu cara untuk mengungkap kebenaran atas mitos-mitos tersebut. Mengungkap kebenaran. Situs tersebut diciptakan di tahun 1995 oleh The Mickelsons. The Mickelsons adalah sepasang kekasih dari California atau yang tinggal di California yang mempercayai bahwasannya, who believe, artinya yang percaya in doing rumor research. Artinya mereka mencari kebenaran-kebenaran terhadap sebuah rumor yang ada. Dan mereka mencari kebenaran-kebenaran atau tidak. Truth or myth. Why is snopes so popular? Kenapa katanya situs snopes itu terkenal? Apparently, people like, sejujurnya katanya, jelasnya, apparently, orang-orang pasti lebih menyukai kebenaran, lebih suka mempelajari kebenaran daripada mendengarkan mitos. Jadi kenapa terkenal? Karena mereka ingin melihat mitos ini benar atau enggak. Mereka mencari kebenaran tersebut, apakah ada di snopes.com. Kenapa terkenal snopes.com? Karena di situ dijelaskan yang mana yang mitos, yang mana yang kebenaran. Dari reading tersebut, kita ada pertanyaan. Inilah contoh pertanyaan kalau reading, yang secara simple. kita nanti ditanyakan true or false. Benar atau tidak. Sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Many myths seem unbelievable. Katanya beberapa mitos, kelihatannya terdengar, bisa dipercaya, atau terdengar itu berita nyata. Benar, namanya juga mitos. Menelan permen karet tidak buruk untuk kami. Karena permen karet katanya bisa dicerna, sama seperti mencerna makanan. True. New York City has alligators in this year. Tidak benar. Karena memang pemerintahan di New York City mengatakan bahwasannya alligators cannot stand living. Tidak bisa bertahan hidup di seward. Pembuangan air. Walls berarti ya. According to Michelsons, menurut tadi si Michelsons, Michelsons pakai S karena mereka couple, ya sepasong Kakasi itu, rumors are more popular than truth. Rumor atau mitos lebih terkenal daripada kebenaran. Tidak. Karena orang-orang lebih mencari kebenaran. Jadi ini false. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Di sini kita praktek bagaimana menjawab to infinitive atau c-re. Ingat, kalau di awal kalimat, to atau verb ini itu sama saja. Boleh to learn. Boleh learn. To learn. Jadi to learn atau learning itu bisa. Kita lihat beneran. Iya. To learn the truth atau learning the truth, mempelajari kebenaran dibalik sebuah mitos bisa menyenangkan. Oke. Coba pertimbangkan atau coba kita lihat mitos-mitos ini. Many people believe that listing your email address with the national do not email registries is a good idea. Oke. Ini juga sebenarnya harus di ini ya. Artinya di sini ini adalah gerund. Gerund berfungsi sebagai subjek. Listing your email address with the national do not email registry is. Nah, berarti ini adalah subjek. Oke. But that's a myth. Artinya menyusun alamat-alamat email dengan ini mungkin di sana ya caranya ya. Ada national do not email registry, cara penyusunan alamat-alamat email biar dia tertata rapi, A, B, C, D, seperti itu. Namanya national do not email registry sebut aja. But that's a myth. Itu adalah mitos. Katanya, kenapa itu mitos? It, ya, katanya pengelompokan email ini dengan memakai national do not email registry ini tidak menghentikan orang-orang mengirimkan kamu surat-surat yang masuk ke sampah. Haksinya tidak menyentuh, tidak menghentikan orang-orang mengirimkan kamu email yang tidak berguna untuk kamu. ya, jadi kita pilih to send atau sending. Lihat, stop. Kata stop, kata kerja stop dikutip oleh verb in atau share. Dari stop, dari kata from juga ya. Ketika ada preposisi berarti dikutip in. Berarti from sending. From sending, you chunk email. Here's another one. Ini salah satu mitos lagi kemai. Many parents want their children to eat. Nah, ingat. Langsung saya jawab. Atau want, diikuti oleh two infinitive. Want to eat carrots because they believe it will keep them from, ingat, from, dikuti leverbring, from needing glasses. Artinya adalah, mitos yang selanjutnya adalah, banyak orang tua ingin anaknya memakan wortel karena mereka percaya orang tua-orang tua tersebut percaya bahwasannya memakan wortel membuat anak-anak mereka tidak menggunakan kacamata. Nah, this is also false. Ini juga mitos dan salah. Tetapi memang, wortel itu bagus untuk kesehatan kita. Tetapi itu mitos. Kalau makan wortel, katanya kita tidak bisa membutuhkan kacamata. Artinya kakak saya, makan wortel terus tetap sekarang pakai kacamata. Jadi, itu mungkin tergantung dari kesehatan atau syarat mata seseorang. Oke, bukan karena memakan wortel. Tetapi wortel memang bagus untuk kesehatan. Tapi tidak untuk mencegah kita untuk memakai kacamata. Oke, nah, demikian penjelasan saya mengenai To Infinite and Jared dengan cerita mengenai mitos, myth, and trips. Saya Gunahuntah Musa Rebu, kita ketemu lagi dengan reading text yang selanjutnya. Thank you guys. I stop my screen and then I will end this meeting. Terima kasih telah menonton.